Halo guys, bersama saya Anton Semar Selamat pagi dimanapun anda berada Bersama HBS TV tentunya Kita akan membahas kembali terkait dengan CPNS yang lagi ngetrend Dan kebetulan saya juga seorang ASN Banyak sekali pertanyaan terkait dengan CPNS Yang hari ini kalau dilihat Pendaftarnya juga sudah cukup banyak melimpah ya Ada sekitar 1,7 juta yang sudah membuat akun Dan yang daftar sekitar Rp380.000 Padahal informasinya cuma Rp197.000 sekian Jadi ruangnya memang bisa 1 baling 10 Bahkan 1 baling 20 atau lebih Jadi teman-teman semua Semua mempunyai CPNS yang sama Asalkan teman-teman memenuhi administratif yang ada Terus bagaimana cara lulus CPNS ya Setelah saya mencoba pelajari itu Cara lulus CPNS itu ternyata ada 3 in 1 Cukup amalkan 3 in 1 ini Insya Allah teman-teman bisa lulus CPNS Apa itu 3 in 1 3 ya 3 kalau ada pertanyaan 3 3 strategi apa Mau tidak mau teman-teman semua Strategi yang 3 ini adalah Practice Yang kedua adalah Practice Yang ketiga adalah Practice Artinya apa Belajar, belajar, belajar Itu kunci sukses Kalau teman-teman mau lulus CPNS Jadi Sekali lagi Tidak ada yang kebetulan Kalau teman-teman tidak pernah Bersentuhan dengan Soal-soal CAT atau SKD Tes wawasan kebangsaan Tes intelijensi umum Dan tes karakteristik ya Pribadi Itu teman-teman akan susah Dalam mengerjakan Dan waktu yang sangat singkat Jadi Mau gak mau Mulai sekarang Mumpung masih ada waktu lagi Kurang lebih Satu bulan Mendekati tes Teman-teman harus berlatih Setiap hari Sepuluh lembar Dua puluh lembar Kerjakan semua Bagaimana Pelajari Strategi-strateginya Tidak ada Yang Menurut saya Sangat Sedikit CPNS Yang lulus Karena hanya Coba-coba saja Jadi Di survey sebelumnya Ada lembaga Bimbel Mengatakan 87 Pendaftar 87% Pendaftar CPNS Sebelumnya Hanya coba-coba Dan yang diterima Atau yang Serius Belajar Itu sekitar 13% Sangat sedikit sekali Jadi Kalau teman-teman Ingin Lulus Ya Practice 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 Terus Latihan 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 Terus Sekarang banyak Bimbel Yang mengupas Atau membahas Trik-trik Bagaimana Lolos CPNS Jadi dikasih Strategi-strateginya Dan cukup Mungkin setengah menit Sudah bisa Mengerjakan Satu soal Ini peluang Apalagi Sekarang diturunkan Level grade Dari Penilaian CAT Jadi Teman-teman Ini peluang Kesempatan yang Bagus Tapi kalau teman-teman Malas-malasan Tanpa Practice 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 Maka Saya katakan Sulit Untuk Lolos CPNS Kenapa Practice 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 Dengan teman-teman Practice Dengan teman-teman Latihan Dengan teman-teman Terbiasa Soal-soal Mental Teman-teman Akan terbangun Sehingga Ada Percaya diri Yang sangat Kuat Bagi Teman-teman Dalam Mengerjakan Soal tersebut Kemudian Teman-teman Semua Ada satu lagi Satu lagi Yang Three in one Tadi Mau tidak mau Memang berdoa Kita pasrahkan Semuanya pada Tuhan Kita pasrahkan Semuanya pada Allah Jangan lupa Minta doa Pada orang tua Kalian Agar kalian Lolos CPNS Tahun ini Trik singkat saja Dan lakukan Mulai sekarang Practice 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 Terus Jangan putus asa Sehari Satu jam Dua jam Untuk membuka Soal-soal CPNS Yang sudah ada Insya Allah Teman-teman Akan lolos CPNS Tahun ini Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax